Intro Sensus penduduk ini opini-ini aku sangat penting bagi pemerintah daerah karena dengan data penduduk yang akurat pemerintah daerah sangat berkepentingan karena itu ada perintahnya dengan penyusunan program dan pengambilan keputusan sebab itu ajakan saya kepada masyarakat untuk memberikan data yang benar data yang akurat karena data Anda data masyarakat data penduduk sangat berarti bagi pemerintah daerah sebab itu ketika didatangi oleh petugas saya minta masyarakat untuk benar-benar menumpul di tempatnya dan memberikan data-data yang apa saja yang dibutuhkan oleh petugas dari BPS jadi Pusat Tentang Istri di Gronk, Talu, Tara dan pengambilan Sensus penduduk itu berlangsung menjadikan tanggal 15 Februari hari ini dan insya Allah berakhir pada tanggal 31 Maret yang akan datang Sensus penduduk 2020 mencatat Indonesia Oke, sahabat keriting jadi tadi kita sudah mendengarkan penyampaian dan arahan dari Bapak Bupati Gorontalo Utara jadi yang mana Sensus penduduk ini sangat penting karena itu akan berdampak langsung kepada kebijakan yang akan diambil oleh daerah jadi dan juga Bapak tadi menyarankan agar masyarakat Gorontalo Utara keluar daerah agar tidak terlewatkan untuk Sensus penduduk 2020 nah sekarang untuk Bapak Kepala BPS Gorontalo Utara Pak saya ingin bertanya sebenarnya pasti banyak di luar sana milenial yang bertanya-tanya sebenarnya apa sih yang paling membedakan Sensus 2010 dengan 2020 sekarang apa yang paling membedakan Pak ya terima kasih jadi Sensus penduduk 2020 ini sangat spesial kali ini karena melipatkan teknologi informasi jadi itu sudah menjadi rekomendasi dari PBB bahwa metode-metode dalam Sensus penduduk itu harus selantiasa diperbaiki nah salah satunya untuk di SPS 2020 ini BPS menggunakan Sensus penduduk dengan dua metode jadi metode itu adalah gabungan antara metode yang dulu tradisional tradisional itu adalah yang konvensional yang dulu pendataan langsung betul yang menyebabkan pasnya masuk ke rumah-rumah itu itu adalah metode tradisional yang kedua ada metode registrasi metode registrasi itu adalah metode yang ada sudah ada daftarnya dari Dukcapil atau dari Admin Duk jadi kali ini BPS menggunakan dua metode itu jadi mengambil database seluruh data masyarakat yang ada dari Admin Duk kemudian dari data itu nanti akan dilakukan update ulang memperbaiki data penduduk itu caranya diberikan kemudahan masyarakat dengan dua cara yang pertama adalah dengan sensus penduduk online artinya di sini masyarakat bisa mengisi mengupdate data dirinya dengan langsung menggunakan gadgetnya yang sekarang sedang berlangsung dari 15 Februari sampai 31 Maret 2020 jadi dimanapun berada masyarakat diberikan kemudahan untuk mengisinya seperti itu nah kemudian nanti metode yang kedua pendataannya yang kedua yaitu dengan cara pendataan langsung nanti secara wawancara door to door sama dengan tradisional ya itu nanti dilakukan di akhir di awal Juli 1 Juli sampai 31 Juli 2020 itu nanti secara nasional itu dilakukan sensus penduduk wawancara dari rumah ke rumah yang sudah yang sudah melaksanakan sensus online tetap dikunjungi atau yang sudah sensus yang sudah registrasi online itu sudah sensus online sudah tidak akan dikunjungi seperti apa jadi bagi masyarakat yang sudah mengisi sensus penduduk online nanti tidak perlu didata lagi tetapi hanya mungkin didatangi rumahnya apakah di rumah itu ada perubahan lagi ada penduduk yang baru lagi enggak yang baru lahir atau ada yang sudah meninggal itu nanti akan diperbagi datanya seperti itu tapi enggak perlu mengisi yang yang tebal itu lagi kayak dulu Pak ya jadi yang sudah mengisi online otomatis datanya sudah terisi ini kan berbasis online apa saja yang sudah dilakukan oleh BPS khususnya BPS Gorontalo Utara mungkin untuk wilayah Gorontalo Utara apa yang sudah dilakukan untuk masyarakat tahu dan berpartisipasi dalam sensus 2020 jadi di sensus 2020 itu ada tahapan tahapan yang ada tujuh tahapan yang dilakukan dari tahap koordinasi segala macam terus tahap sosialisasi itu tahap sudah dilakukan nah itu tahapan itu apa itu mulai dari koordinasi ke tingkat OBD terus sampai ada himbauan dari kepala daerah ke masyarakat kemudian melakukan rapat koordinasi dengan seluruh OBD dan seluruh camat kemudian menyampaikan ke seluruh jajarannya ke masyarakat itu dilakukan kemudian kita juga telah di media sosial terus aktif juga menyampaikan informasi itu bahkan di seluruh Indonesia kalau kita lihat barangkali informasi sensus penduduk itu begitu ramai beberapa hari kemarin seperti itu sensus penduduk ini adalah sangat penting artinya nanti bagi pemerintah khususnya baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah karena dengan akurasi data penduduk yang dihasilkan nanti dari situ segala macam program itu bisa diprogramkan secara tepat karena di sensus penduduk itu di samping menghitung jumlah penduduknya juga mengumpulkan data tentang pendidikan tentang pekerjaan sehingga terus kemudian tentang data perumahan kondisi perumahannya terus fasilitas kesehatan termasuk buang air besarnya septi tank seperti itu sehingga ketika data sensus penduduk nanti terkumpulkan jadi pertama data penduduk akan valid yang kedua bisa diketahui tingkat pendidikan masyarakat terus tingkat pengangguran masyarakat terus angkatan kerja masyarakat dan seperti itu jadi program yang mengarah tentang pengetasan angka pengangguran dari sana kemudian tentang program berbasis pendidikan juga berasal dari sana terus program program terkait dengan pembangunan perumahan fasilitas kesehatan itu juga berangkat dari sana nah sahabat keting sudah dengar secara langsung betapa pentingnya sensus penduduk 2020 ini pastikan diri anda terutama untuk yang milenial harus memanfaatkan jizitnya paket datanya jadi harus lebih berfaedah dengan silahkan di klik langsung sensus.bps.go.id jangan lupa siapkan data kartu keluarga KTP buku nikah bagi yang sudah menikah akta cerai bagi yang sudah cerai silahkan diikuti terus channel ini jangan lupa like, share, komen, dan subscribe oleh think kreatif with kritik bye-bye sensus penduduk 2020 mencatat Indonesia